Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat Lukas pasal yang ke-23, ayat 43. Sekali lagi Lukas 23, ayat 43. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kata-kata ini diucapkan Yesus kepada penjahat yang disalib bersama dengan dia. Di kayu salib, saudara, kita tahu bahwa Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat. Ada satu di sebelah kiri, dan ada satu di sebelah kanan. Menurut tradisi, penjahat yang digantung di sebelah kiri Yesus, berkata kepada Yesus, penjahat yang di sebelah kiri. Dia bilang, dalam Lukas 23, ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujak dia. Katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Perhatikan kata-kata Alkitab di sini. Penjahat yang di sebelah kiri menghujak Yesus. Sedara yang dikasih Tuhan, penjahat ini seharusnya kan sadar bahwa dia sedang dihukum mati di kayu salib. Sebentar lagi dia akan mati. Dia justru berharap dia dibebaskan dari semua hukuman. Dan dia berharap dia mengalami kebebasan secara fisik. Dengar kata-kata dia tadi. Kalau memang engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi orang yang hampir mati ini, pikirannya itu adalah apa? Pikirannya dunia. Sudah mau mati, yang dia pikirkan itu adalah dunia. Aneh ya, saudara ya. Sementara penjahat yang di sebelah kanan berkata kepada Yesus apa? Yang barusan saya baca ayat yang awal, Lukas 23 ayat 42. Memang kalau Anda baca Alkitab, tidak dijelaskan kiri dan kanan di mana. Tapi saya mengambil tradisi. Jadi tradisi mengatakan yang di sebelah kiri menghujat Yesus, yang di sebelah kanan berkata seperti ini. Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kemudian Yesus menjawab perkataan yang tadi sudah kita baca. Penjahat yang di sebelah kanan, dia memikirkan kekekalan. Sudah mau mati, dia memikirkan kekekalan. Dan ini yang betul. Dia membutuhkan Yesus untuk hidup kekekalannya. Ini yang betul. Saudara, engkau tidak akan membawa hartamu sampai mati. Jadi saya mau bilang kepada saudara, kalau engkau punya harta, jangan pelit-pelit. Engkau tidak akan bawa itu sampai mati. Kalau Tuhan sudah berkati dengan semuanya, belajarlah kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Belajar memberi. Dan saya mau mendorong jemaat BIC memberi secara rutin. Bukan untuk pendeta Wanda. Untuk membiayai proyek-proyek pekerjaan kita. Karena apa? Engkau tidak akan bawa hartamu sampai mati. Engkau hanya menikmati selama engkau hidup. Tuhan memberi kesempatan engkau untuk menikmati hidup ini. Tapi rumahmu yang besar, engkau tidak akan bawa. istrimu yang cantik juga engkau akan tinggalkan. Jadi engkau tidak perlu cemburu. Kalau engkau mati, nanti dia menikah lagi. Contoh saja misalnya ini. Saudara, itu maksud saya. Terserah ada yang mau menikah, ada juga yang setia. Begitu itu tidak apa-apa. Saya hanya memberitahu. Penjahat yang di sebelah kiri, sudah mau mati, dia masih pikir tentang hidup di dunia ini. Kalau bisa, jangan mati-mati, Tuhan. Tuhan, kalau engkau adalah Kristus, selamatkan aku. Saudara, ini adalah reaksi yang selalu kita lihat di dunia ini. Ada orang yang butuh Yesus karena hal jasmani. Tapi ada orang yang butuh Yesus karena hal rohani. Ada orang yang butuh Yesus karena butuh supaya Yesus menjadi orang yang menjadi banker untuk hidupnya. Kalau perlu uang, dia perlu Yesus. Kalau perlu kesembuhan, dia perlu Yesus. Kalau perlu apa-apa, perlu Yesus. Yesusnya itu macam-macam. Jadi dokter, jadi kasir di bank, tapi ada orang yang butuh Yesus karena hal-hal yang rohani. Nah ini yang betul. Penjahat di sebelah kanan katakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi pikirannya tertuju kepada hal-hal yang rohani. Reaksi ini juga adalah apa? Orang-orang yang menanggapi berita keselamatan punya reaksi yang beragam. Ada orang yang sampai matinya tidak mau terima keselamatan. Sudah mau mati yang dipikirkan itu perkara duniawi. bagaimana kalau saya mau mati nanti harta saya kemana? Kalau saya mati nanti bagaimana dengan rumah saya yang besar? Kalau saya mati nanti bagaimana dengan usaha saya? Sampai mati tidak pernah berpikir tentang keselamatan. Dan saya mau katakan, ada orang-orang yang memang tidak cinta kebenaran sampai dia mati. Tapi saudara, ada orang yang saat hampir mati menerima keselamatan. Jadi ini dua reaksi. Kalau engkau pergi memberitakan Injil, kalau engkau berkotba, kalau engkau memberitakan sondoktrin, ada orang yang terima sondoktrin itu ketika dia mau mati dan puji Tuhan. Engkau bisa menyelamatkan dia melalui kasih karunia Tuhan. Tapi ada orang yang sampai dia mau mati, dia tidak menerima keselamatan itu. Karena pikirannya dipenuhi dengan perkara-perkara jasmani. Apa yang dicari orang? Apa saudara? Uang. Kan ada lagunya itu. Apa yang dicari orang? Saudara jawab. Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang. 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 Muncul di kepalanya. Maksudnya perkara jasmani terus begitu. Engkau pernah pikirin firman Tuhan. Kalau diajak kebaktian, enggak mau. Cari kebenaran, enggak mau. Alasannya apa sih, ibu? Oh, saudara, sampai kapan engkau mau kerja cari uang? Datang dong di dalam kebaktian sondoktrin. Duduk dong dengar firman Tuhan. Perkara rohani. Kekekalan itu nilainya lebih tinggi dari perkara jasmani. Amen? Amen? Iya dong. Mau sampai kapan mau pikir tentang itu? Hidup kita bertambah. Umur kita bertambah. Semakin lama, kita semakin apa, tua dong. Iya kan? Nah, saudara, jadi ini reaksinya. Lalu bagian yang penting ini, saya mau sampaikan. Lukas 23, ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Waktu orang ini, pejahat di sebelah kanan ini berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Lihat, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang padanya. Sampai pada saat-saat terakhir. Lihat, Tuhan meluaskan kasih karunianya, mengulurkan tangannya, menunggu kita sampai hari-hari terakhir. Kenapa? Karena kalau sudah game over, sudah tidak bisa lagi. Tapi selama masih ada kesempatan, Tuhan masih berikan. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, lihat, respon Yesus, waktu engkau datang kepada Yesus. Yesus tidak bilang, tunggu ya, aku sibuk, besok aja engkau baru terima keselamatan. Tidak. Hari ini, saat Yesus katakan, hari ini, ketika dia meminta kepada Yesus, Yesus katakan, sesungguhnya, saat ini. Nah, saudara, apa maksud perkataan Yesus saat ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus? Untuk mengetahui ayat ini, ayat ini perlu kita potong-potong. Cara menafsir ayat seperti ini, cara mengeksegesis, kita potong-potong. Yang pertama, kata Yesus kepadanya. Artinya Yesus sedang berbicara kepada penjahat di sebelah kanan itu. Yesus sedang bicara langsung kepada dia. Kemudian yang kedua, aku berkata kepadamu. Ini kata-kata Yesus. Yang ketiga, sesungguhnya hari ini juga. Maksudnya sekarang, saat ini, hari ini. Yang keempat, engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Maksudnya Firdaus itu adalah surga. Cuma saudara, ayat ini menimbulkan persoalan dengan ayat lain di Alkitab. Mengapa? Yohanes 3 ayat 13 dikatakan apa? Tidak seorangpun, tidak ada seorangpun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia. Jadi kelihatan ada dua ayat yang saling bertentangan di dalam Alkitab. Dan sekarang kita mencoba mengharmoniskan ayat tersebut. Dalam Yohanes 3 ayat 13 Yesus berkata, tidak ada manusia lain di surga selain dia. Lalu kenapa Yesus katakan kepada penjahat itu? Engkau akan ada bersama denganku di Firdaus. Sedangkan Yesus di bagian lain bilang cuma ada anak manusia di surga. Sampai hari ini belum ada orang yang pergi ke surga selain Yesus. Bagaimana caranya kita mengerti? Ayat ini harus kita uji dalam terjemahan lain. Sedara dalam Luke 23 43 King James version dikatakan and Jesus said unto him koma ada kata koma disitu verily I say unto the koma ada koma disitu today shall thou be with me in paradise saya terjemahkan ayat itu dalam bahasa Indonesia dan Yesus berkata kepadanya koma sesungguhnya aku berkata kepadamu koma hari ini engkau akan bersama denganku di dalam Firdaus nah saudara untuk mengerti ayat ini dengan jelas kita perlu mengerti sistem penulisan Alkitab sebenarnya Alkitab itu ditulis tanpa menggunakan tanda-tanda baca begitu tapi kalau di Alkitab ada tanda bacanya tanda baca itu seringkali menguatkan arti jadi kita mengerti nah sekarang tanda baca itu harus dihapuskan mengapa kalau tidak dihapuskan tanda koma itu akan menimbulkan persoalan mengapa saudara karena ayat itu akan kita artikan dengan arti yang berbeda begitu kalau tanpa koma akan gampang dan Yesus berkata kepadanya sesungguhnya aku berkata kepadamu pada hari ini engkau akan bersamaku di dalam Firdaus nah kata hari ini dalam bahasa Yunani itu adalah Semeron Semeron itu artinya sekarang atau boleh juga hari ini atau saat ini nah saudara cara mengertinya adalah begini kita harus mengerti prinsip bahasa Yunani disitu ada dua tensis yang dipakai ada kata kerja masa depan dan ada kata kerja yang berlaku saat itu ketika Yesus berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya aku berkata kepadamu pada hari ini engkau akan bersamaku jadi maksudnya itu akan nanti bukan saat itu maka kita bisa mengerti ayat ini ketika Yesus berkata Yesus berkata kepadanya pada hari ini jadi maksudnya begini aku berkata kepadamu pada hari ini jadi ucapan hari ini itu adalah ucapan Yesus saat itu kita harus tambahkan koma sesudah kata hari ini nah kelihatannya penerjemah Alkitab menambahkan koma tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya jadi menimbulkan kebingungan jadi ayat Alkitab ini tidak berbenturan jadi ketika Yesus bilang di Lukas 23 ayat 43 dan Yesus berkata kepadanya sesungguhnya aku berkata kepadamu pada hari ini koma jadi Yesus bicara pada hari itu bukan Yesus maksudkan hari ini engkau berada denganku di Firdaus mengapa saudara karena semua orang percaya akan berada di Firdaus ketika kita bertemu dengan Yesus pada saat rapture begitu jadi belum ada orang percaya yang meninggal saat ini berada di Firdaus karena Yesus katakan kita akan bersama dengan dia di Firdaus tapi nanti kapan nanti itu pada saat Yesus datang kedua kali tahap yang pertama di angkasa bertemu dengan orang-orang percaya begitu nah saudara yang dikasih Tuhan inilah kebangkitan orang benar yang dijanjikan oleh Yesus hari ini kita belajar tentang kebangkitan Yesus hari ini bertepatan dengan minggu kebangkitan dan saya mau ulangi kata-kata daripada Rasul Paulus bahwa yang benar adalah 1 Korintus 15 20 Kristus telah bangkit dan kebangkitan Kristus adalah buah sulung jadi Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati karena Yesus bangkit dari antara orang mati maka orang-orang percaya akan mengalami janjinya yang dia katakan akulah kebangkitan dan hidup barang siapa yang percaya kepadaku walaupun ia sudah mati dia akan hidup kembali dan janji ini menjadi janji yang melegakan kita bahwa semua orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan oleh Tuhan pada kebangkitan orang benar kapan itu kebangkitan yang pertama Ibrani 12 ayat 23 saya mau katakan saya mau bacakan ayat ini dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga dan kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna jadi roh orang benar itu harus disempurnakan dulu artinya apa menerima tubuh kemuliaan katakan kepada sebelah kiri kananmu atau kepada dirimu sendiri menerima tubuh kemuliaan 1 2 3 menerima tubuh kemuliaan jadi kita akan terima tubuh kemuliaan bukan tubuh ini makanya jangan terlalu cinta kepada tubuh ini dan keduniawian kalau engkau tidak bisa tinggalkan dosa untuk ikut Tuhan maka engkau masih cinta tubuh ini kalau engkau tidak bisa berfokus pada perkara rohani engkau masih cinta kepada perkara perkara atau hal-hal yang ada di dunia ini sama seperti penjahat di sebelah kiri dia bilang Yesus selamatkan aku kalau memang engkau mesias pikirannya pikiran duniawi makanya orang yang ikut Tuhan dia harus betul-betul mempercayai segala sesuatu dan menyerahkannya untuk Tuhan jadi tidak lagi dikuasai oleh perkara-perkara jasmani dan hal-hal dosa dalam hidup orang yang percaya Yesus akan berkata Yesus mati bagiku aku hidup bagi Yesus mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3 Yesus mati bagiku aku hidup bagi Yesus itulah pertukaran di kayu salib dan kebangkitan Yesus akan memberikan kepada kita terus-menerus kekuatan bahwa Yesus bukan hanya bangkit tapi dia hidup di dalam kita melalui roh kudusnya amin dan kemudian